Hai kelas, welcome back to math class Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah melakukan percobaan ini Kita telah meletakkan 25 water beads atau orb beads Kedalam 3 gelas dengan jumlah orbisi setiap gelas sama banyak Atau we put the water beads equally into 3 glasses And we know that We will put each one, one on each glasses And we repeat the stop until we put all the water beads into the glasses And we don't want any glasses have more water beads than others So, we have one water beads that left Karena kalau kita letakkan misal satu gelas, nanti jumlahnya berbeda dengan yang lain Nah, dari percobaan tadi kita bisa mengetahui beberapa hal Yang pertama, total water beads yang kita punya adalah 25 25 Yang kita masukkan ke dalam gelas atau dalam hal ini adalah kelompoknya Kita punya 3 glasses or 3 groups Dan setelah kita lakukan percobaan dengan memasukkan orbit satu persatu di masing-masing gelas Hingga jumlah water beads di setiap gelas sama banyak Maka jumlah beads atau water beads atau orb beads di setiap gelas adalah 8 Tapi, ada yang tersisa Dan ada satu water beads yang tersisa Dari percobaan ini dapat kita tuliskan Bentuk pembagiannya dalam total divided by group So, it will be equal with each The total is 25 The group is 3 So, each will have 8 But, there are 1 left So, 8 Remainder 1 25 divided by 3 Is 8 With remainder 1 1 remainder So, from the experiment Can you give us a conclusion, friends? What is remainder? Apa yaitu remainder? You can find it in your own language or own words, ya Remainder adalah The part that is left over The part that is left over Atau bagian yang tersisa Sisa, hasil, bagi Remainder is the part That is left over Atau sisa, hasil, bagi Tapi, teman-teman Apakah untuk mengetahui remainder harus lewat percobaan dulu? Jadi, kita harus lalu bawa orbitsnya kemana-mana The answer is no Nah, kita bisa mengetahui remainder Walaupun tidak melakukan percobaan Gimana ya caranya, ya? Let's continue We can find the remainder of a division by Two long divisions Atau menggunakan cara bersusun Nah, kalian masih ingatkan cara melakukan long division Yang pertama Good, we will divide And then Multiply And then Subtract And then Break down And lastly Bring back Or, you can memorize it in a song Divide Multiply And subtract Bring it on down And bring it on back You can hear it on the link I have a touch on our previous assignment Kalau sudah ingat Yuk, kita lanjutkan pelajarannya Nah, sama seperti percobaan atau eksperimen kita tadi Kita membagi 25 total orbits Kedalam 3 gelas 25 divided by 3 And as I explained before We can know the answer by doing the long divisions Ingat, kita tulis bilangan yang dibagi Atau dividend Di dalam 25 Divided by 3 Dibagi dengan angka pembaginya Atau divider Kita baru di luar ya 3 Kalau sudah seperti ini Apa yang harus kita lakukan? Good Remember the long division step First, we need to divide Untuk membaginya Kita mulai dari Depan Good job We will start From The tense 2 divided by 3 Can we do it? 2 divided by 3 Not yet Nah, kalau di tempat tense Yang paling depan tidak bisa dibagi Kita bisa mundur ke belakang Now, we have 25 divided by 3 Gak ada juga teacher But wait Let me help you We will do it reverse Kita akan cari 3 dikali berapa ya Kali ini Yang hasilnya mendekati 25 Mendekati itu Jadi paling dekat Tapi gak boleh lebih Mendekati Itu paling dekat Tapi gak boleh lebih Oke, coba Kita akan urutkan Kita mulai dari 3 dikali 1 Hasilnya 3 Kurang dari 25 sih Tapi apakah ada bilangan lain Yang lebih dekat 25 Yang merupakan kelipatan 3 Atau hasil perkalian 3 Ada Coba Kalau setelah dikali 1 Kita kalikan 2 Berapa 3 kali 2? 6 Oke Masih bisa lebih dekat dengan 25 Bisa Berapa? Iya Dikali 3 Hasilnya 9 Masih bisa lebih dekat lagi Oke, kita coba aja ya Kalau dikali 4 3 kali 4 Masih 12 Bisa lebih dekat lagi Bisa Kalau dikali 5 15 Masih bisa lebih dekat Kalau dikali 6 18 Bisa lebih dekat tidak ya Kita coba aja yuk Kalau dikali 7 Masih 21 Kalau dikali 8 24 Sudah dekat sih Tapi bisa lebih dekat lagi tidak? Coba ya Tapi kalau teacher kalikan 9 27 Terlalu banyak Melebihi 25 Jadi tidak boleh melebihi Kita cari bilangan Tidak boleh melebihi Karena itu kita akan pakai yang ini 3 dikali 8 3 dikali 8 Step berikutnya ya Langkah long division Langkah long division We will Multiply Kita akan kalikan 8 dengan 3 Berapa 8 kali 3? 24 Setelah itu Good We will Subtract Kita kurangi Kalau pengurangan Kalau pengurangan Mulai dari Belakang Kata dari Manis ya 5 minus 4 1 We write it down here 2 kurangi 2 0 Karena di depan 0 nya tidak perlu ditulis ya Sudah Belum selesai Kita harus cek dulu Apakah 25 Semua bilangannya Sudah 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 Karena 2 sama 5 Sudah dibagi semua Ya Karena itu Kita tidak perlu Melanjutkan Long division step Yaitu Bring down Dan Bring back Karena Bilangan 25 Sudah terbagi semua ya Kalau nanti masih ada Kita lanjutkan lagi Stepnya Nah Jadi ini adalah hasilnya 8 Tapi Awas 25 Divided by 3 Is not equal With 8 Karena Ada 1 Remainer So The correct answer is 25 Divided by 3 Is 8 With 1 Remainer So The quotient Atau hasil Baginya Adalah 8 Sedangkan The remainder Atau sisa Hasil baginya Adalah 1 The quotient Is 8 The remainder Is 1 So 25 So 25 Divided by 3 Equal With 8 With Remainer 1 Ingat ya Kalau kita punya Bentuk Pembagian Seperti ini Ini yang kita sebut Sebagai Dividend Ini yang kita sebut Sebagai Divider Ini kita sebut Sebagai Quotient Ini kita sebut Sebagai Remainer Tapi ingat 25 Divided by 3 Is not 8 No But 25 Divided by 3 Is 8 Remainer 1 Sudah Mengerti Kalau mengerti Boleh lanjutkan Video ini Tapi Kalau masih Bingung Boleh ulangi Lagi ya Nah Sekarang Saatnya Kalian Menyiapkan Buku Mad Notebook Yuk kita Tulis catatan Bersama-sama Siap Let's try Together Of course I have 7 Divided By 2 That's right We will write it In long division form 7 Divided By 2 What should we do First Divide Berapa Yang dibagi Good 7 Dibagi 2 Berapa 7 Dibagi 2 Gak Ada Teacher Kita bisa Menggunakan Pendekatan 2 Dikali Berapa Yang hasilnya Paling dekat Dengan 7 Yuk kita Urutkan 2 x 1 2 Bisa lebih dekat Bisa 2 x 2 4 Bisa lebih dekat Yuk mari kita Coba Kalau 2 x 3 6 Bisa lebih dekat Mungkin 2 x 4 Ups 8 Jadi kita Tidak bisa Gunakan 2 x 4 Karena itu Kita gunakan Yang paling Mendekati Tapi Tidak boleh Lebih dari Ya Jadi kita Akan pakai 2 x 3 Kita akan Tulis 3 Kemudian Lanjutkan Langkah berikutnya Multiply 3 x 2 6 And then Subtract 7 Minus 6 1 Oke Masih ada Langkah yang lain Kita cek dulu Apakah semua Dividendnya Sudah terbagi Sudah Oke Jadi kita Tidak perlu Lanjutkan Ke langkah 4 Dan 5 Kita bisa Stop disini Ya Jadi Hasilnya Atau Quotion Adalah 3 With Remainder 1 7 Divided By 2 Is 3 Remainder 1 The Quotion Atau Hasil Baginya 3 And The Remainder Is 1 Oke Oke Nah Sekarang Kita coba Yang B What if 34 Divided By 5 Sama kok Kita tulis Dalam bentuk Bersusun Nah Ini ditulis Di buku catatan Yang A Tadi juga Ditulis Kita kerjakan Sama-sama Tapi tetap Teman-teman Tetap tulis Dari buku catatan Yang pertama Kita akan Divide Berapa Iya Kalau Pembagian Kita bagi Dari depan Ya 3 Bisa dibagi 5 5 Dikali Berapa Yang mendekati 3 0 Betul Berarti Kita mundur Ke belakang Ya Kalau 34 5 Dikali Berapa Yang hasilnya Mendekati 34 Kalau Bingung Boleh Diurutkan Nabi Boleh Boleh Naga Disini Bisa lebih dekat Oke Kalau ini Bisa lebih dekat Kalau 5 Kali 3 Bisa lebih dekat 20 Bisa lebih dekat Tijet 5 Kali 5 Bisa lebih dekat Lagi 5 Kali 6 Mungkin Sini Sudah dekat Loh Kalau Ketijer Kalikan 7 35 Malah Kelebihan Jadi Kita gunakan Yang mana 5 Kali Berapa Iya Kita akan Gunakan 5 Kali 6 Jadi Yang kita tulis Berapa 5 6 Atau 30 Kita tuliskan 6 Disini Ya Oke Setelah Divide We will Multiply 6 Times 5 30 And then We will Subtract Good Mulai Mulai Dari Belakang Kalau Pembagian Dari Depan Kalau Pengurangan Dari Belakang 4 Minus 0 4 3 Minus 3 0 Oke Lihat Apakah Semua Dividend Sudah Terbagi Sudah Kalau Sudah Kita Tidak Perlu Melanjutkan Ke langkah 4 Dan 5 Yaitu Bring Down And Bring Back Ya So From This We know That 34 Divided By 5 Is 6 With Remainder 4 Oke So The Question Is 6 Good Job And The Remainder Is 4 Hasil Dagingnya 6 Sisanya 4 Good Job Silahkan Disalin Sudah Nah Kalau Sudah Sekarang Saatnya Kalian Mencoba Sendiri Tolong Bagi 9 Dengan 4 Tolong Tulis Cara Bersusun Lalu Tuliskan Quotion Dan Remaindernya Kalau Sudah Tolong Selesaikan Bagian D Juga Caranya Sama Silahkan Tuliskan Bentuk Bersusun Lalu Tuliskan Quotion Dan Remainder Tulis Di Buku Kalian Caranya Dengan Lengkap Sudah Silahkan Upload Di Google Classroom Thank You For Listening My Explanation Hope You Understand The Materials See You On The Next Video Bye